Halo semua, saya Mismaha kembali lagi bersama aku di General Reading, kali ini namanya tentang keberuntungan yang segera kamu raih jadi kita lihat apa yang bakalan dikasih ke kamu dan merubah kehidupan kamu akan jadi lebih baik lagi jadi keberuntungan-keberuntungan yang datang yang dikasih ke kamu ini kalau yang baru channel aku, hi saya Mismaha I'm Intuitive Therpider, aku memberikan intuisi telah menerjemahkan kartu tarot aku cek dulu energi kamu saat ini lalu nanti perubahan yang terjadi jadi untuk kalian yang bertanya-tanya gimana caranya, gak usah gimana-gimana, fokus sama energi kamu aja fokus sama diri kamu sendiri siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu dan perlu diingat ini adalah Timeless Reading sebutkan pertanyaan dalam hati meditasikan dulu sebelumnya jadi tarik nafas tahan hembuskan lakukan sampai kamu ngerasa tenang untuk kalian yang mau climbing energi healing kamu nonton dari awal sampai akhir balik lagi this is Timeless Reading dimana yang namanya Timeless Reading ini kita tidak terbelunggu oleh waktu mau kapanpun kamu nontonnya mau satu tahun setelah aku post terus juga teraplikasikannya saat kamu nonton oke so aku bakalan cek dulu energi kamu saat ini baru nanti kita lihat energi kamu di depan sana terimakasikannya saat ini seperti apa terimakasikannya saat ini seperti apa lagi banyak yang tertutup ada yang menarik diri dari lingkungan lagi males buat keluar lagi ngerasa stuck ngerasa diem di tempat kalau aku lihat disini dari Four of Pentacles itu lagi jadi introvert sebentar karena Four of Pentacles itu ada kestabilan cuman kamu berusaha untuk menimbang-nimbang mana yang baik untuk kamu mana yang tidak jadi menjaga hati banget menjaga energi kamu banget menjaga kesehatan mental aku ngerasa banyak dari kalian yang sedang menunggu sesuatu ada yang menunggu peluang ada yang menunggu seseorang ada yang menunggu sebuah keputusan ada yang menunggu sebuah jawaban jadi ada yang menunggu the Four of Pentacles ada Earth Sign Taurus Capricorn disini juga ada Libra Gemini Aquarius dari Two of Swords sebenarnya ini ngomongin soal kamu sedang mengolah dinamika kehidupan kamu terus mencoba untuk mencari solusi bukan hanya dari logika cuman dari The Two of Swords lagi bingung lagi bimbang ini maju atau mundur jadi tidak melakukan apapun jadi kebanyakan lagi pasif banget disini energinya cuman aku merasa kalian juga sedang tertutup akan sesuatu hal kayak kamu menutup diri menarik diri terus mencoba untuk memproses semuanya sendiri mungkin kalian yang terbiasa untuk jadi introvert atau terbiasa untuk sharing ke semua orang sekarang lagi banyak berdiam diri terus dari Two of Swords sendiri kemungkinan disini juga ada fase bingung karena pilihan oke ada sebuah ketenangan yang kamu cari cuman kalau aku lihat disini ada banyak hal yang kita tidak bisa penuhi secara material things jadi contoh ya kalau material things kan you can buy everything lah kamu kalau kita punya uang bisa beli makan bisa beli minum bisa beli baju beli segala macam cuman ada banyak hal aspek di hidupan yang kita tidak bisa beli pakai uang kedamaian ketenangan hati ini yang kamu cari disini so aku bakalan cek lagi energi kamu saat ini seperti apa ini juga ada yang lagi saving money buat planning tentang the future oke disini ada yang lagi fall in love with someone ada yang sedang jatuh cinta dengan seseorang cuman karena disini kebanyakan energi pasif kamu pun tidak memvalidasi perasaan kamu dan tidak mencoba untuk bergerak untuk mewujudkan si perasaan kamu apa yang perasaan kamu inginkan 12 cups itu juga ngomongin soal partnership percayalah di dalam kehidupan kamu kamu punya sosok orang-orang yang supporting yang membantu and then there is the hangman itu ngomongin soal energi orang kalau ada the hangman sedang berserah diri pasrah the hangman juga ngomongin soal ada banyak pesan-pesan atau ada banyak message-mesej yang akan datang langsung ke kamu saat kamu momennya sedang berserah diri meditasi atau sedang berdoa ini untuk energi saat ini secara gampang ya keadaannya sedang flat sedang biasa aja sedang stabil sedang pasif cuman merasakan cinta tapi juga sparking atau passion ini agak sedikit kurang jadi ngemini so kita bakal lihat perubahan energi kamu give permission and protection to see the people who watch this video tell me about their energy in the future what will happen ada the lovers ada pertemuan dengan seseorang ada juga kamu akan berada di tempat atau di waktu yang tepat bertemu dengan orang bertemu dengan kesempatan yang memang diperuntukkan untuk diri kamu ada yang jalan-jalan ada yang exploring yang tadinya gak mau keluar rumah yang tadinya mau berdiam diri di tempat yang nyaman atau di zona nyaman sekarang mampu untuk keluar page of pentacles itu juga ngomongin kejadian-kejadian bagaikan kejadian-kejadian yang membuka banyak peluang ini juga kesempatan yang kamu manifestasikan disini ada energi gemini balik lagi ini juga ada energi mirror dimana kamu akan mampu bercermin sama apa yang terjadi kemarin disini juga ada fire sign area seluruh sagittarius passionnya dapet akhirnya lebih gembira lagi dan kamu ngeliat kayak oke ternyata future aku lebih cerah ya dari kemarin cuman dari energi page of ones ini diminta untuk action page of ones terkenal dengan dia ngelakuin sesuatu dan dia mendapatkan surprise-surprise jadi setiap pilihan yang kamu pilih setiap jalan yang kamu tempuh pasti akan ada kejutan-kejutan di depan sana banyak kejutan yang bikin kamu happy jadi kalau misalnya ada the lovers energinya ini juga ngomongin soal partnership kalau misalnya kamu berada di suatu hubungan bisnis ini bisnisnya akan kayak kamu punya partner yang klop banget sama kamu atau ini ngomongin soal percintaan kamu akan bertemu sama orang yang cocok banget sama kamu so kita bakalan lihat keberuntungan yang segera kamu rai selamat menikmati is it true people watch this video i need to know about their luck in the future in the future keberuntunganmu dalam waktu dekat oke disini ada 10 of wands ada responsibility ada tanggung jawab and then disini ada the devil ada the devil ada godaan ada passion ada gairah and then ada four of swords ini tempat istirahat ada the queen of wands oke untuk 1-2 orang kalau ini aku lihat lebih seperti adventure about your sexual life jadi keberuntungannya adalah kamu menemukan puasnya di kehidupan percintaan atau di kehidupan seksual kamu karena disini it's about desire ini terpenuhi dan kalau dari energy the devil ini juga menunjukkan apapun yang berbau material soal keuangan atau soal uang materi aset aset dan yang lain jadi kalau dari energy the devil pertama ini pasti ada godaan godaannya kadang-kadang kita digoda dengan sesuatu hal yang nikmat contoh contoh ya ada seorang pejabat gajinya udah gede terus ada yang pengusaha untuk yang kayak pengen menyuap dia gitu loh dengan memberikan uang yang lebih besar lagi uang yang besar itu kan juga bagian godaan dan itu sesuatu yang nikmat untuk si dia jadi dia mampu untuk melawan godaan itu atau tidak nah disini kamu sebenarnya dikasih sesuatu yang nikmat tapi itu juga bagian dari ujuan dirimu disini karena the 10 of 1 untuk kalian yang bekerja di perusahaan ini kemungkinan kamu mendapatkan tanggung jawab yang lebih jadi bisa kenaikan posisi kenaikan pangkat cuman balik lagi setiap kita mendapatkan sesuatu yang kayak level up kayak kita naik tangga pasti tanggung jawabnya lebih besar lagi dan dari 10 of 1 ini kamu tinggal tunjukin 10 of 1 sama the devil itu waktunya kamu nunjukin you prove atau kamu buktikan ke semesta kalau kamu berhak untuk mendapatkan apa yang kamu manifestasikan itu apa yang kamu mau itu nah 10 of 1 ini juga ngomongin soal apa yang diberikan sama keluarga ini keberuntungannya yang aku lihat bukan hanya datangnya ke kamu ya tapi ke keluarga juga ini hasil dari jerih payah keluarga cuman dari the devil balik lagi pasti akan ada kita dikasih sesuatu sambil dikasih ujiannya itu sepaket gitu kalau aku lihat contoh ya tujuan kamu kuliah mau lulus sebelum lulus kamu pasti bikin skripsi dulu gak sih kamu ada ada sesuatu yang kamu lakukan kerja keras dulu atau kayak ujian dulu untuk bisa membuktikan kamu mampu untuk lulus atau tidak gitu dari four of swords ini kalau keberuntungan ini ngomongin soal istirahat dengan tenang kedamaian kamu yang kemarin-kemarin susah tidur yang penuh dengan anxiety atau kecemasan ini dia betul tidur dengan bulas the queen of ones kita harus tahu energi kita sendiri ini kalau aku ngomongin soal energi berarti kamu harus tahu feminine atau masculine jadi kalau kamu masculine kamu akan dealing sama energi feminine yang very fiery dan dia adalah orang yang akan membantu diri kamu untuk keluar dari apapun itu cobaannya keberuntungan kamu adalah ada sosok feminine energi yang bisa membantu kamu keluar dari kebuntuan kamu the queen of ones itu juga nunjukin kalau ada sebuah percikan-percikan api yang mungkin kita kemarin padam ya si gelin kita padam terus ada percikan-percikan api yang istilahnya menginspirasi untuk kalian yang feminine this is you kamu bakal lebih mandiri lagi kamu juga bakalan mewujudkan mimpi-mimpi cuman be careful sama ambition be careful sama ambisi ambisi boleh tapi kalau itu melebihi kapasitas diri jatuhnya itu karena jatuhnya itu obsesi sesuatu yang obsesi balik lagi ke energi the devil itu mengikat dan merantai the devil and queen of ones itu ngomongin soal power tergantung kita gunain power kita sebagai sosok orang yang positive atau negative jadi gini sama kayak pedang kita gunain pedang untuk ngelawan diri atau untuk berjuang itu akan ada benefit yang positif tapi kalau kita gunain pedang kita untuk nosok orang lain hasilnya juga sesuatu yang tidak baik juga jadi tergantung si kekuatan yang kamu punya kamu gunakan untuk apa oke kita bakal lihat lagi ini keberuntungan yang segera kamu raih kalau kamu mau dibuatkan secara pico card ngomong di bawah ya beruntungan segera kamu raih finansial akan membaik kamu yang tadinya belum bisa nabung akan bisa nabung yang dari kemarin sudah menabung ini mampu untuk membeli aset-aset untuk jangka ke masa depan kalau dari energi judgment itu juga ngomongin kamu akan berada di tempat yang tepat waktu yang tepat dan semesta sedang menilai dirimu jadi apa yang kamu tanam itu sama dengannya nanti jadi kemarin-kemarin yang kamu lakukan usaha kerja keras sampai kamu ngeluarin keringat darah dan segala macam itu akan ada hasilnya yang sepadan sama usahamu cuman kalau sebaliknya yang kita lakukan sesuatu yang toxic aftermathnya ke kita juga sesuatu yang toxic belajar untuk lego dan ikhlas saat melakukan sesuatu dari energi the anal source saat kamu sedang berada di titik terendah atau saat manusia sedang berada di titik melewati banyak ujian akan ada orang-orang yang di dalam hidup kita dua kemungkinan kemungkinan satu datangnya sebagai godaan satu lagi sebagai sosok yang membantu kita kalau dari eight of swords sendiri ibaratkan kayak gini ada anak kecil lagi sakit dia di titik terendah atau dia di titik dimana penuh dengan ujian hidupnya lagi sakit lagi tidak berdaya akan ada yang membantu pasti selalu seperti itu jika kita melihat point of view itu sebagai blessing atau kita melihat ada sosok-sosok orang di dalam hidup kita yang supporting kita dan kita bersyukur rasa syukur itu luar biasa kamu akan mendapatkan ngerasa keberuntung banget tapi kalau tidak melihat itu taking thing for granted kayak udah diabaikan biasa aja kamu gak akan ngerasa syukurnya keberuntungan yang akan kamu raih kalau mau tekan nine of swords kamu akan disingkirkan dari orang-orang yang sebenarnya cuma mempengaruhi atau lingkungan-lingkungan yang tidak sehat jadi the nine of swords sendiri ini ngomongin soal be careful sama gosip jadi jangan start gosip jangan juga untuk mengumbar sesuatu yang memang belum terjadi contohnya gini kamu punya project atau kau pengen sesuatu yang kamu ngakukan jangan langsung diumbar-umbar it's like gini prove something dulu tunjukkan dulu jangan sampai itu menjadi bahan gosipan atau bahan omongan orang lain nine of swords itu juga ngomongin diri kita sendiri kadang-kadang yang menjagal kita adalah ekspektasi kita sendiri jangan sampai kita ragu sama diri kita sendiri jadi keberuntungan kamu adalah kamu ditunjukkan yang jelas yang seperti apa yang memang baik untuk kamu yang tidak baik yang mana keberuntungan dirimu dulu move the card kebanyakan dari kalian finansial memang baik banget jadi memang kelihatan banget hasilnya tinggal memetik istilahnya kayak panen raya lah kayak petani lagi panen raya penuh dengan kemakmuran dan kamu bahkan bingung ini mau dihabisin buat apa ya gitu dan lainnya di sini intuisi bakal lebih kuat lagi ada fase atau ada momen dimana kamu harus bercermin keberuntungan lainnya adalah gini orang-orang yang berniat tidak baik di dalam hidup kamu benar-benar disingkirkan kamu tidak perlu ngapa-ngapain semesta yang bekerja kadang-kadang apa ya yang perlu kita lakukan berdoa untuk diri kita sendiri dan kebaikan orang-orang sekitar gitu jadi walaupun contoh ya ada satu dua orang yang disakitin lebih baik kita berdoa untuk orang yang menyakitkan diri kita agar yang datang ke kita adalah doa-doa baik semesta memberikan kamu banyak blessing soalnya dari sini semuanya memegang sesuatu disini kayak megang apel pegang pentacle atau coin disini ada buket of flower pertama ini juga ngomongin soal ada achievement penghargaan kalau kamu ikut lomba mendapat hadiah mendapat piala kalau ini ngomongin soal percintaan kayak kamu mendapatkan sesuatu yang lebih dari ekspektasi kamu karena kalau energi buket of flower itu sesuatu yang agak di-envy agak di membuat orang lain iri kisah percintaan kamu atau kamu bertemu sama seseorang yang ngebuat sekitaran kamu kok bisa ya atau sesuatu yang orang lain dambakan terus kamu dapat dengan mudah ini juga ngomongin soal kerjaan tapi kalau aku lihat dari sini kebanyakan memang solar finansial akan membaik dari energi seven of pentacles terutama untuk kalian yang berbisnes ini akan kelihatan hasilnya mungkin kemarin agak pesimis hasilnya mana ya kok gak ketemu atau gak kelihatan akhirnya kelihatan hasilnya so aku bakal lihat lagi this is message from spirit guide for you message from spirit guide for you ada hilarion divine healing honoria sensitivity retreat recharge and heal your light can support other cahayamu bisa membantu orang lain jadi hargai diri kamu sendiri kalau capek istirahat kalau butuh waktu healing pakai waktu healing jadi jangan sampai kamu memforsir energi kamu sendiri and then disini the krishna devotion trust your spiritual guidance your commitment has been recognized your love unconditionally kamu dicintain dengan sangat tulus sama spirit guide kamu percaya sama jalannya percaya sama yang diarahkan sama spirit guide nanti ada sebuah komitmen yang akan ditest jadi sama yang tadi aku bilang saat kita mau naik level pasti dibarengin sama tesnya kamu mau dikasih sesuatu yang namanya tes atau namanya ujian kadang-kadang gak sesuatu yang pahit-pahit aja atau kayak aduh ujian susah gitu enggak kadang-kadang sesuatu yang nikmat jadi kamu mampu atau tidak oke what will happen sudah bapak watch this video ada change nanti ada perubahan drastis perubahan yang cukup kalau disini kan kudanya pakai balon udara ya ini cukup mengangkat drajatmu terus disini ada blessing banyak blessing jangan hanya fokus sama blessing blessing kayak oh dapet 1 miliar oh dapet pasangan dapet cinta blessing itu datangnya dari hal-hal terkecil gitu jadi coba kamu bangun tidur say your prayer berterima kasih sama semesta terus kamu lihat dari hal-hal simple yang kamu lihat di sekeliling kamu entah kamu dapet rumah yang nyaman entah kamu bisa tidur nyenyak jadi blessing itu datangnya di hal-hal kecil yang sudah kita punya ada new beginning awal mula baru dan ada sebuah transformasi jadi kamu akan berubah banget dari yang kemarin ini transformasi dirimu pun yang tadi aku bilang agak bikin orang-orang sekitar tuh bertanya-tanya kok bisa kok bisa gitu dan transformasi ini itu membawa kamu terbang tinggi jauh so aku bakal lihat kita lihat the outcome of the situation ace of pentacles growth kamu akan tumbuh disini juga ada five of cups ada perubahan harus berani kita ngelangkah nih ya kita mau sesuatu yang beda harus ngelakukan yang beda jangan berharap kamu mau sesuatu yang beda tapi yang kamu lakukan setiap hari itu-itu aja gitu itu tidak akan berubah dari air of cups ini ada introspeksi introspeksi saat ada fase bercermin atau kita di fase sendiri ini kita mampu untuk bercermin ke dalam diri sendiri lakukan itu semaksimal mungkin karena disitu kamu akan tumbuh dan saat kamu tumbuh kamu lihat peluangnya dan disini ada rezeki yang akan datang so this is your reading thank you for watching kalau misalkan mau request silahkan komen di bawah kalau mau tahu lebih lanjut dibuatkan ini secara personal khusus untuk diri kamu kamu tinggal chat aja bilang mau dibuatkan yang seperti gini karena kalau yang kalau di personal aku pakai energi kamu sendiri tidak dicampur-campur nanti kalau kamu suka win ini boleh like komen